Jadi ini dilakukan oleh seorang wali usaha, seorang ulama usaha yang ada di kota Bulembang, semisal khususnya, namanya kehidupan 8, jadi usaha ibu dindukkan. Itu wajib wa usaha bapak ibu, jadi mesin ini berkah, jadi kalau sholat disini insyaallah dapat keberkahan dari Allah SWT akan wasilah seorang wali, seorang ulama. Amin, ya rabbi, ya rabbi. Nah bapak ibu adanya sekalian, Alhamdulillah walaupun umurnya sudah hampir mencapai 100 tahun, jadi di 2022, di tahun 2008. Nah balik, lebih kurang 6 tahun lagi, 100 tahun, jadi sudah lebih dari 50 tahun umurnya. Nah maka dari itu, pesan tadi, kalau diandalkan renovasi, ya soleh hap, boleh bagus, kita memperbaiki sedikit, memperbekah masjid, tapi Pak Kades dan sebagainya, jangan menghilangkan konsulas ini sedikit. Nah contoh abotiam ini, pengatapan ini, jadi dinding sama, sangkong-sangkongnya diinginkan juga masyarakat ini. Khususnya yang angin ini, penghidupan mikrofon ini. Jadi diinginkan gaya asitekturnya, gaya asitektur Islam itu pada masa perakuntangan, pada masa perakuntangan. Jadi ini tidak mesti bersejarah. Dan juga bapak ibu adanya sekalian, kita amanah dan jadi minta tolong Pak Kades, sampaikan dengan Kepala Dinas Kepudayaan Kabupaten Oganindir, omongkan Masjid Al-Babro tetap kejadian jangka budaya. Supaya ngapok, satu, anak jocong kita bahwa akan tahu jenjak bekas, nampak tiras, perasaan seperti perjalanan Islam ketika masuk terus-terusan ini. Itu yang pertama, jangan sampai menjadi rusak, jangan sampai menjadi berubah, jangan sampai menjadi ini saat kenapa modern, biarkan dia dutup dengan posisi kuno ini lah. Nah, yang kedua ngapok tentang jangka budaya, supaya perawatan masjid itu ada sontengan dari jangka budaya. Nah, ada ya. Jadi, omong ke Pak Kades, dengan dikawal nama-nama yang sebelumnya maaf kalian, bahwasannya, Kepala Dinas Budayaan Oganindir, omongkan, tetap ke Masjid Al-Mabro jadi pendah jangka budaya. Katanya, aku buktinya, salah satu sarap itu harus lima tahun, bapak ibu. Ini dia lebih lima tahun, banyak satu tahun, bila. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menetapkannya sebagai pendah jangka budaya. Walaupun prosesnya panjang, lama, mungkin, dan lain sebagainya, tapi, kita senang bisa berusaha untuk menjago. Ini warisat Islam, bapak ibu. Kita bicara Islam, tamu-lamu, jauh-jauh, bicara-bicara, jauh, jauh, tapi warisat Islam di Osir Gita Dewe, tidak kita menjago. Jangan sampai di situ. Dan Alhamdulillah, dari generasi ke generasi, Masjid Al-Mabro di hari Sengganding ini, dijago oleh para pokok-kokok kita dari dulu, sampai hari ini, sampai ke generasi kita ini, tetap dijago keasinian dan kekuriannya. Jadi, pesan nama, kita pertahankan, tunggu dia, boleh direkap, boleh dilagusi, tapi jangan merusak unsur aslinya, baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik. Karena ngapuk, ke selain itu berperkat, baik-baik.